Beberapa hari ini, pemberitaan di berbagai media di tanah air mengenai putra Ayu Achari yang tersandung kasus narkoba memang menjadi perbincangan hangat para publik. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Sean Azad telah terjaring operasi narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat pada Kamis 11 Mei lalu. Sebagai orang tua Sean, Ayu Achari pun membenarkan bahwa sang anak memang terjerat kasus penyalahgunaan barang haram tersebut. Kalau menurut saya sih hal dalam kehidupan wajar aja anak laki-laki mesti saya biarkan untuk belajar hidup dan bertanggung jawab atas segala langkah yang dipilih. Alhamdulillah saya lihat sih dia cukup bertanggung jawab dan tidak merepotkan saya gitu ya, cuman media aja yang datang. Nah itu pun dia belajar dari situ bahwa dia harus berhati-hati dan menjaga gitu. Bukan hanya menyakiti dirinya sendiri tapi juga menyakiti orang-orang yang ada dan sayang sama dia gitu. Kayaknya sih kalau Sean sama BNN udah langsung masalahnya juga kelihatannya gak terlalu berat. Alhamdulillah dia boleh pulang dan mungkin ada beberapa kali harus datang lagi dan saya gak ada kaitan untuk datang atau ikut. Memang Sean sendiri tidak mau melibatkan saya gitu. Bukan merepotkan tapi melibatkan karena saya juga kan banyak urusan lain gitu yang memang masih tanggung jawab saya. Tapi tanggung jawab saya sebagai orang tua alaminya ya saya pengennya kembali mendilik dari ulang gitu. Tapi kebetulan Sean yang gak begitu parah mudah-mudahan dan gak akan terutang lagi insya Allah. Lalu antisipasi apa yang dilakukan Ayu Azhari untuk menjauhkan sang anak dari perbuatan negatif tersebut. Sebenarnya intinya gini, semua permasalahan yang ada datang itu kan ujian ya kan. Kalau kita mau mensikapinya dengan tabah, dengan tawakal bahwa semua ujian itu pasti ada misteri, ada rahasia Allah yang memang ingin kita mengerti ada yang harus diperbaiki. Tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Jadi sama-sama introspeksi dan menekatkan diri kepada Allah. Jadi saya mungkin doanya kurang, mungkin salawat harus lebih banyak dan mungkin harus lebih banyak sedekah insya Allah. Narkoba memang menjadi masalah bagi siapapun tanpa memandang latar belakang keluarga. Namun lantaran komunikasi dan interaksi yang buruk dalam satu keluarga membuat tendensi untuk jatuh dalam penyalahgunaan narkoba akan semakin besar. Untuk itu sebagai ibu yang merasa kecolongan atas tindakan negatif sang anak, Ayu pun memberi masukan kepada para orang tua agar selalu transparansi dalam berkomunikasi terhadap anak. Buat saya banyak ya ibu-ibu yang mengalami dan menghadapi cepat atau lambat ya tidak semua. Tetapi pergaulan memang kita harus selalu mengawasi. Ini aku kecolongan sih. Dan memang temannya ini aku gak begitu kenal. Keliatannya aku gak pernah ketemu sama temannya ini. Dan aku gak bisa nyalain orang lain. Aku bilang Sean gak boleh nyalain siapapun dan perbaiki diri kamu, jaga langkahmu dan paling baik ya tobat insya Allah semua terjaga. Keterbukaan, transparansi. Jadi anak-anak gak boleh ragu atau khawatir. Tapi harus terbuka, komunikasi harus terjaga. Kayak kemarin Sean kan ada kejadian gitu. Dia gak bilang gak taunya komunikasi lewat media. Dari media gak setau ke saya. Akhirnya dia mengakui dan memang dia bersikap gentle lah sebagai anak laki-laki bertanggung jawab. Paling tidak dia tidak merepetkan saya, itu aja.